RUMIO! Jolin, tunggu! Jangan laporkan ini pada siapapun. Aku yakin, dengan kekuatan cinta kita, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, apa kau percaya? Ya, begitulah. Perhatian! Untuk tahanan yang bernama Jolin Kujo, ada pengacaramu datang. Mereka akan melakukan sidang di Green Street Dolphin untukmu. Jika kau butuh sesuatu, silahkan bertanya. Ada satu hal yang ingin ku tanya. Kenapa wajahmu mirip sekali dengan domba? Ini kan anime bizar. Petugas, tolong barang-barangnya. Benda apa ini? Sepertinya sebuah jimat. Ayahmu yang menitipkannya. Jimat katamu? Kuno sekali. Kau pikir aku akan bertarung dengan Dukun. Tunggu, tapi aku penasaran dengan isinya. Anjay! Jolin, kau tidak apa-apa? Masih saja tidak berubah. Dasar ayah tidak berguna! Hei, buang sampah sembarangan! Gak boleh! Ya maaf, Pak! Hei, kita bertemu lagi. Waktu itu namamu Jolin ya? Oh, kita ketemu lagi. Perkenalkan, aku Ormes Castello. Waduh, lupa. Tadi namanya siapa ya? Baiklah, sidangnya kita mulai sekarang. Jolin, Kujo, kau telah terciluk maling ayam. Tunggu dulu. Maling ayam? Kau beda kasus? Atas kasus ini, kau dihukum selama 15 tahun penjara. Apa? 15 tahun? Hanya untuk paling ayam? Keputusan telah ditetapkan. Dan uang, eh, maksudku keadilan telah ditegakkan. Hei, apa maksudnya ini? Aku sudah berusaha semampuku. Tapi harga menentukan kualitas. Hei, lepaskan! Dasar kau, dos! Selamat siang. Aku adalah petugas di penjara ini. Dan ini adalah Charlotte. Charlotte adalah buaya darat. Coba kalian dengarkan intro. Assalamualaikum, Bukti! Aku chat kamu ganggu enggak? Seruan kamu lah daripada main game! Hai, aku teman barumu. Nama aku Jolin. Aku Gwes. Mau gorengan? Oh tidak, terima kasih. Hah, gabut sekali. Rasanya hidup ini sangat membosankan dan juga hampa. Andai saja ada yang bisa menghiburku dari semua kebosankan. Pembelian ini. Eh, tidak boleh makan dulu. Coba, ngomong lucu kayak waktu itu. Ah, itu saja. Iy, aduh pintur. Pichan, sekarang kamu loncat dari sana ke arah jariku. Eh, buset. Apa itu tadi? Sekor burung tidak mungkin mengatakan buset. Gak tahu, ah. Benci. Gak suka sama Pichan. Loh, kok Pichan? Tadi ku lihat ada tangan di dalam burung ini. Apa isi burung ini sebenarnya? Beraninya kau mencuri picanku! Joholihihi! Jolin, mulai sekarang kau akan menjadi pengganti picanku. Coba bilang cuu biar kamu bisa berubah. Tuh kan? Ih, kamu stay jadi tikus kot. Semakin cinta. Oke, bantu aku kabur dari sini. Cepat. Aku hanya perlu menyelinap lalu... Kau sempit sekali. Aku mendengar sesuatu yang mencurigakan. Suaranya dari sana. Awas pak, minggir. Eh? Aku nggak ada apa-apa. Eh, sorry. Tadi kebelot. Dikentut. Eh, hitut. Menjaga! Ini! Ada yang kabur! Eh, mau kabur ya? Laporin apa? Rasakan itu! Inilah akibatnya karena sudah membuatku kesel! Sekarang keluarkan aku dari sini. Eh? Kok nggak ada? Katanya ada yang kabur. Eh, asli bang. Tadi ada. Hei, mas. Lama-lama di WC nanti nambah loh bayarannya. Udah. Kencing, boker, dan... Oh, siap, bos. Eh, anu itu, mas. Celananya kebalik, resletingnya jadi kebelakang. Oh, ini sengaja. Biar BAB nanti bisa langsung celom. Aku harus keluar dari penjara ini. Bagaimanapun caranya. Kak Jolin, aku ada di sini. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Namaku adalah Emporio. Aku ada di pihak kakak. Besok, akan ada yang menemuimu. Jadi, berhati-hati ya. Di next day. Baiklah, buktikan kalau kau adalah anakku. Itu baru Jolin kecilku. Jangan panggil aku seenaknya tukang ghosting. Jaga mulutmu. Ayah punya sesuatu. Coba kau lihat foto ini. Eh, sial. Kebiasaan. Sekarang kau lihat pria ini. Dia adalah orang yang telah menjebak. Kenapa dia menjebakku? Aku bahkan tidak mengenal dia sama sekali. Kalem, duduk saja dulu. Jawab! Semuanya dimulai saat ayah bertarung melawan Dio. Dia adalah seorang pampir jahat yang bisa menghentikan waktu. Kekuatannya sangat OP, tapi ayah yang menang. Kalau dia OP, bagaimana kau bisa mengalahkannya? Seseorang yang bernama Araki telah membuatkan plot armor untuk ayah sehingga ayah bisa mengkopi paste kemampuan dari stand Dio. Hmm, oke. Beberapa anak buah dari Dio masih hidup sampai sekarang. Pria di foto itu adalah salah satunya. Dan kita sebagai target mereka. Tapi kau tidak perlu khawatir. Ayah ada untukmu sekarang. D-U-S-T-A. Hah, aku kembali keselku saja. Baiklah. Ini jarak yang bagus. Mungkin aku buta. Tapi aku punya kemampuan untuk melihat dari jauh. Biahku kan? Itu mereka! Akanku habisi kalian sekarang juga! Jolin! Menjauhlah dari sana! Apa itu? Tahan di sana. Aku mendengar sesuatu. Lihatlah. Dan bukalah mata hatimu. Melihatnya. Lemah. Terluka. Hei orang tua! Ada apa dengan tubuhmu? Trot-trot-trot-trot itu? Apa yang terjadi? Apa itu tadi mimpi? Hei. Kau akhirnya bangun. Jolin. Aku ingin kau mengeluarkan standmu. Yah. Begitu. Lanjutkan. Akan lebih bagus lagi jika kau geser ke arah kiri. Bagus sekali. Dasar ayah kurang ajar! Awas saja kau ya! Ayo. Eh. Tuh kan ada yang kabur. Ah. Si abang nggak percaya sih. Gawat! Itu suara! Star Squadino! The World! Ini adalah pembalasan. Karena telah menjepaku. Yes. Itu baru putriku. Cilukba! Kau lengah, Jotaro. Ternyata ini mudah sekali. Tunggu dulu. Kaset apa ini? Kenapa ada lumba-lumbanya? Eh. Sepertinya aku salah ambil. Sial. Untuk seseorang yang maco mau suka sekali dengan lumba-lumba. Besar aneh. Ingatan dan standmu milikku! Babe! Kau baik-baik saja? Babe! Jawab! A-A-A-Aku mendengarmu. I-A-Aku ingin kau. Eh, bisa-bisanya ada memikirkan lumba-lumba di saat-saat terakhir. Oh, jadi ini yang dia maksud dengan lumba-lumba. Babe, ayo cepat. Hoi, bangunlah Dia tidak bernafas Apa ini? Tidak, tidak mungkin Kau bilang kau punya plot armor Cepat, dimana arah yang kau sebut itu? Ini percuma saja, dia tidak akan bangun Pasti ada sesuatu Stan itu, Stan itu yang mengambil kaset milik ayahku Aku yakin jika aku rebut kembali kasetnya Ayahku akan kembali seperti semula Woi, maling, woi Dasar maling, cepat kembali ke sini Benda apa ini? Ini terus datang dari tanganku Ini seperti yang ada di Alpamart Oh iya, aku baru ingat sekarang Saat itu aku memungut sesuatu Rasanya itu sebuah jimat Tapi saat aku mengambilnya, tiba-tiba tanganku terluka Sepertinya benda itu memberiku kekuatan Akanku ambil uangku kembali Apa ini? Ini Apakah kau mendapatkan kasetnya? Hmm Aku dapat dua dari Kak Hermes Loh he, kok disimpan di celana? Baiklah, mari kita lihat isi dari kaset memori ini Ya, traktur itu Di sana kasetnya Perhatian semuanya Saya butuh bantuan untuk mencari tahanan yang menghilang semalam Jadi yang bersedia silakan untuk ngacu Saya bang! Itu Jolie, aku akan ikut Sip, jangan nambah ya Monggo Pak Kumis Jika kalian ingin bebas berkeliaran Gunakan ini Totet-totet gelang ajaib Ayah kaget eh Kenapa gelangnya berbunyi dengan aneh? Gawat! Penjaganya hilang! Loh, kau begini kerja? Hmm, sus Jangan-jangan ada impostor diantara mereka Duh, Jolie? Sugi wa kisamada! Praketek, praketek, praketek M-maluk apa itu? Apakah kau alien praketek? Jangan pagi laku dengan nama itu Nama ku adalah Book Fighters Kehadiranku disini adalah untuk melindungi kasetnya Seperti mahluk hidup pada umumnya Aku memiliki kecerdasan dan bisa hidup sendiri Namun karena bentuk rupaku yang jelek Aku disingkirkan dan dilupukan Ya, ya, kami hanya ingin kasetnya Ayo, Jolie, jangan buang-buang waktu Kita langsung saja hajar Civic Fire ini Sudah kubilang panggil aku Book Fighters Tidak akan kubiarkan kalian mendapatkan kasetnya Tuh, kan dia kabur Sepertinya aku harus menggunakan jurus itu Baiklah Nigeru dayo! Jangan menghalangi jalanku Tidak akan kubiarkan! Kalian tidak akan pernah mendapatkan kasetnya Oh ya? Coba kau lihat ke belakang Hei Free Fire! Kau tidak lihat dirimu sudah tersedot ke tanah? Sudah kuduga Ini dia! Hei! Lihat guys! Aku jadi waifu! Kawaii! Kalian pasti bertanya-tanya siapa aku Aku adalah FF yang kalian lawan tadi Tapi karena tubuhku hancur Aku meminjam tubuh dia saja Aku tahu tempat yang aman untuk menyimpan kaset ini Olah? Diambil semua? Orang capek-capek ngumpulin? Padahal koleksiku hampir saja lengkap Ada Amy, ada Remo, ada juga Hitomi Oh, gitu ya? Jadi gitu permainan liciknya Hmm, bapak ada perlu sama saya? Hmm, Lelo Pak, jawab pak Bisa Tuhan Hmm, Lelo, Lelo, Lelo Jawab dong! Lelo Aku baru saja menyelesaikan Lelo-Lelo Challenge Baiklah, akan ku topapkan kau sebuah stand Agar kau bisa melagi hutang dengan handal Wow, dia semakin pandai Hei, kalian Ayo, taruh handenganku Aku tidak suka judi Itu haram Yakin, mau nombor? Cuan Jolin Kau lihat semua uang itu Aku bisa beli iPhone Hermes, jangan Ini gawat Wuh, GG Aku tidak bisa melihatnya berbuat curang Tapi standku bisa melihatnya K-Kissu Hermes Ayo kita hajar dia Dapat! Setnya Semuanya menjadi milikku Berapa banyak bola yang pernah kau tangkap? Bagaimana dengan seribu lemparan? Wow, cuat Aku rumbut kembali kasetnya Halo, aku ingin mengembalikan kasetnya. Halo, saya dengan Pak Ujang. Apa paspornya? Kopi nikmat, nyaman di lambung. Guto, 2 juta rupiah dipotong pajak 100%. Oh, maaf. Ini percakapan rahasia, jadi aku pura-pura. Oh, lupakan saja. Dengan Speedwagon Foundation, selain kaset, kau butuh apa lagi? Oh ya, bagaimana dengan kabar ayahku? Oh, untuk sekarang kau tidak perlu khawatir. Dia sedang dirawat di dalam tabung, sedang tidak sadarkan diri. Tapi jika kau ingin selamatkan dia, kembalikan kasetnya. Kami akan mengirim putusan selama 20 menit di lapangan Green Street Dolby. 20 menit? Dimulai dari sekarang? Enggak, bulan depan. Ya, sekarang lah. Emporio, cepat ikut aku. Siapa mereka? Eh, ada cewek cantik. Eh, malu. Kenapa ada orang itu? Namanya White Report. Dia ada di pihak kita. Katanya, dia ingin membantu kakak dalam misi ini. Hmm, wangi-wangi. Sial! Akhir-akhirnya aku harus menggunakan digerunda, yoh! Tidak, dia ingin membantu kakak dalam misi ini. Tidak, dia ingin membantu kakak dalam misi ini. Sial! Dia ingin membantu kakak dalam misi ini. Eh, dapat. Hei, tunggu! Jolie, ayo naik. Peganglah dengan arat. Kita akan meluncur. Ini supaya kita bisa bernapas. Maaf ya, tapi kakak ini sudah jadi punyaku. Punya bukan tabu! Mabu! Dia memiliki kartu kunci. Eh, kok lama ya? Ih, lama banget sih bukannya Siapa dia? Dia seperti orang baik Jolin, ayo cepat hajar dia Jolin kucu, kenapa dia ada di sini? Pukul wajahnya sebelum dia meriset Ih, kualiatin terus sih Oh, ayolah, tendang bokongnya Tunggu, jangan dipejet Nige runde yoo He, dasar kocak Itu dia Dia pasti dari Speedwagon Foundation Mampus kau Jolin Aku harus selamakan dia Hujan kodok Buka gerbangnya Aku harus tetap tenang Ini kan hanya kodok Menghitung bilangan prima Itu dia Dua Tiga Lima Hujan kodok ini bukan apa-apa Tujuh Tetapi banyak banget Sebelas Ih, muncret-muncret lagi Tijabelas Akanku ambil kembali kaset itu Ah, punya majikan nyuruh terus Dimana lagi kaset Oh, ketemu akhirnya Bos pasti akan bangga kepada Kena kau Kena kau Gawat Aku harus menghentikan burung itu Ah, ini dia Akun kutek Eh, eh Lah, kosong pelurunya Gimana sih Ah, ini tidak baik Mereka malah berkrumot Omikronoi Ah Dia mencoba mencariku Mereka memang berhasil merebut kaset stand star platinum Tapi itu tidak masalah Karena yang terpenting adalah Kaset memori Jotaro Kujo Yang kumiliki Oke guys Terima kasih banyak sudah menonton video dubbing ini Jangan lupa untuk cek Siapa aja yang sudah ngisi suaranya di bawah Di deskripsi Saya punya channel kedua Jadi subscribe juga ya Link ada di bawah Dan terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah gabung membership bulan ini ya Kita akan bertemu lagi di konten berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya